Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Vian Semut tutorial jadi di video kali ini motor Xeon 125 GT Xeon GT 125 maksudnya berkendala seperti ini guys nah di starter enggak mau hidup diengkol susah hidup jadi biasanya agak kita tarik sedikit baru kita ikhlas tapi bisa hidup dia kincet seperti ini guys Hai moto solusinya tonton sampai habis ya dengarkan kincetnya kalau dilepas dia langsung mati gas gasnya ya Oke selamat menyaksikan semoga bermanfaat enjoy Oke guys kita langsung aja pertama-tama kita buka kap ini guys kap dibawah jokinnya ya jadi ini ada 24 buah baut yang berdi bawah dua dan di atas dua kita buka aja langsung menggunakan obeng plus guys Oke guys Oke ini ada empat buah baut cara bukanya adalah kita tarik bagian bawah ini guys tarik dan bagian atas kita tarik lalu kita dorong ke sebelah kiri atau kanan terserah nyamping seperti itu bukanya biar nggak maksa guys dan nggak patah dan kita langsung buka penyakitnya guys Oke guys jadi perkiraan saya tebakan saya adalah businya dulu kita buka guys tahap pertama nih tahap pertama adalah businya dulu kita buka Oke ini kita cepetin ya karena sesuai judul kita hanya mencari solusi penyakit motor kincet seperti tadi ya Nah nanti kalau untuk cara buka pusing kita bikin lagi aja Oke kita cepetin dan ini dia businya guys tuh bentar saya fokusin ya Nah jadi itu businya udah pada berkerak ya guys ya jadi ini bakal kita bersihin dulu guys bersihin menggunakan kawat atau amplas tapi lebih baik kita ganti aja businya guys Oke sini sudah bersih ya sudah bersih sudah kita amplas dan langsung kita pasang lagi guys oke sebentar kita setel kameranya dulu ya kita cepetin biar nggak kelamaan kita pasang nggak kita potong-potong biar kalian yakin ya tapi kalau kalian nggak mau repot ya mending diganti aja guys businya guys biar lebih perfectionisasi oke guys Alhamdulillah langsung top chair guys di starter aja dia langsung hidup nah ternyata kalian jangan mudah panik ya guys ya jadi kalau motor kalian bisa hidup atau hidup tapi kincat ya ngedat-ngedat kalian cukup ganti businya aja aja guys atau bersihin seperti di video ini Oke kita langsung pasang lagi dan baru kita coba hidupkan oke mungkin sekian aja deh video dari saya buat kalian yang baru mampir ke channel saya ya jangan lupa like komen dan subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian tahu video terbaru dari Vian Semu Channel share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat like jika kalian suka dengan video ini dislike jika tidak suka ya semoga kalian semua diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan yang terus menerus oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin jika kalian ingin mendapatkan pahala jariah share guys video yang bermanfaat ini guys karena eh ilmu itu jika dibagikan dan bermanfaat buat orang lain mungkin kita bakal terus menerus mendapatkan pahala jikalau ilmu itu dipergunakan guys eh katanya segitu alah oke deh pokoknya intinya gitu aja ya guys ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamvian semut channel sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati